Dinas Kesehatan Kota Samarinda keluarkan himbawan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat agar meniadakan rawat inap. Hal ini dilakukan dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit COVID-19, namun untuk kedaruratan dan persalinan tetap 24 jam. Di tengah merebaknya penyakit COVID-19, upaya pencegahan terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda demi memutus penyebaran COVID-19. Untuk itu, Dinkes keluarkan himbawan untuk meniadakan rawat inap bagi Pusat Kesehatan Masyarakat yang memiliki fasilitas rawat inap di seluruh kecamatan di Samarinda. PLT Dinkes Kota Samarinda, Dr. Ismet Kusasi menjelaskan, peniadaan rawat inap dilakukan untuk pengendalian penyebaran penyakit COVID-19. Namun untuk kedaruratan dan persalinan tetap 24 jam, ditambah lagi kurangnya tim medis di Kota Samarinda mengharuskan Dinkes untuk mempersiapkan tim medis untuk merawat pasien penyakit COVID-19. Jadi memang kami dari Dinas Kesehatan ada mengeluarkan edaran kepada Pusat Semas. Ada 26 Pusat Semas, terutama untuk Pusat Semas yang rawat inap. Jadi Pusat Semas yang rawat inap ini untuk pasien-pasien yang memang harus dirawat inap itu kita tiadakan. Tetapi kita tetap standby untuk urusan, untuk kasus-kasus persalinan. Karena persalinan itu kan 24 jam dan termasuk sito. Dan untuk kedaruratan 24 jam, kedaruratan medis itu tetap kita layani. Ardibria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.